Pekabar selanjutnya Tribuners, Kapten PSIS Semarang Frendi Saputra mengaku timnya punya modal yang cukup untuk melawan Arema di semifinal Piala Presiden 2022. Hal ini lantaran Laskar Maesha Jenar kerap berjumpa dengan Arema. Menurut Frendi, timnya tak memikir kendala berarti dalam persiapan melawan tim Sino Edat. Kemenangan saat adu penalti dengan bayang kera FC di babak delapan besar cukup melecut semangat para pemain PSIS. Frendi menuturkan teman-temannya cukup senang dalam melakukan latihan jelang semifinal ini. Meski begitu, waktu persiapan terbilang cukup singkat, yakni hanya tiga hari pasca kemenangan melawan bayang kera FC. Ia memprediksi laga ini akan berjalan dengan ketat. Untuk itu dirinya dan teman-temannya akan mematuhi instruksi pelatih untuk meraih kemenangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!